Tutorial 13 Setelah kita membuat shortcut pada desktop komputer kita Silahkan belajar kembali untuk tutorial 12 Selanjutnya kita akan membuka khususnya untuk penjualan Kita buka komputer pada desktop Double klik ikon Klik salah satu paket wisata yang sudah teman-teman buat Disini teman-teman tidak perlu merubah yang ini Cukup merubah nama tamu Selanjutnya tanyakan jumlah peserta Jika ada SOC Tambahkan angka 1 atau 2 Jika tidak diminta Angka 0 Perlu dipahami untuk kota-kota tertentu Terkadang ada yang menggunakan fasilitas sewa transport dengan setengah hari Basicnya kita kasih angka 0 dengan full day Sehingga disini untuk total sewa transportasi Adalah 3 hari Disini kita sesuaikan Untuk 40 orang Jumlah unitnya 1 Local transport Basicnya Tidak ada Kemudian lainnya Ini teman-teman bisa tanyakan setelah Meng-input suatu destinasi wisata Kapan berangkatnya Tujuannya kemana Silahkan pilih pada drop down list Seperti ini Selanjutnya Setelah Tanya jawab Untuk tujuan wisata selesai Disini kita punya Pilihan Untuk restoran Silahkan pilih disini Kemudian Untuk lain-lain Kita tanyakan Apakah ada entertain atau yang lain Jika tidak ada Maka kita tulis NI Not available Untuk snack Standarnya kita Setiap hari 1 Nah setelah dari sini itu Kita tanyakan langsung Kepada klien Hotel apa yang diinginkan Cukup itu saja Sebagai contoh Hotel 10 Maka sampaikan Harganya adalah 742 Sekian Jika Ada sesuatu yang Perlu disesuaikan Maka sampaikan Layanan terendah Dengan hotel Anda Di angka 615 Seandainya dia punya Request khusus Pengen hotel tertentu Sampaikan harganya Sekian Jika dari harga 1-2 yang kita tawarkan Masih dirasa Keberatan Coba teman-teman Disini Untuk Rubah Untuk nama Resto Karena disini Teman-teman ini Akan Bisa memiliki Resto yang Standart Budget Resto yang High Contoh Kayak gini Setelah ada Kesesuaian Harga Baru disini Kita klik Offering Disini Ini harga Sudah Sesuai Teman-teman Tinggal menanyakan Penawaran Dari harga Ini Untuk 40 orang Sekian Akan dikirim Melalui Email Atau Whatsapp Atau Telegram Jika sudah ada Kesepakatan Maka Lakukan File Save as Kemudian Disini Kita tulis Nama Tamu Nama Tamu 1 Extensinya Kita Rubah Ke PDF Jadi Yang kita Kirim Kepada Client Atau Calon Pembeli Kita Hanya PDF Bukan File Excel Kemudian Disini Kita Simpan Pada Penyimpanan Untuk Penawaran Save Hasilnya Seperti Ini Lakukan Yang sama Untuk Tour Itinerary File Save as Kita Kasih Nama Tamu Lagi Untuk Kita Kasih Tanda Itinerary Kita Kasih Tanda Itin Kemudian Nama Tamu Rubah Extensinya Menjadi PDF Penyimpanannya Sama Browse Pada Penawaran Ini Ini Ada Kesalahan Maaf Klik Save Dua File PDF Ini Yang Dikirim Melalui Email Maupun Whatsapp Atau Telegram Atau Media Yang Lainnya Selanjutnya Teman Teman Untuk Sini Langsung Membuat RSI File Save as Extensinya Adalah Pada Excel Sini Tulis Nama Tamu Sama Browse Simpan Pada Penawaran Extensi Excel Save Yes Jangan Lupa Rapikan Baru Disini Ada RSI Untuk Nama Tamu Satu Kita Terus Simpan Ini Sebagai Untuk Langkah Ketika Mereka Akan Menghubungi Kita Lagi Demikian Cara Penggunaan Smartphone Staff Pada Desktop Semoga Mudah Dipahami Terima Kasih Dima Dima Terima kasih.